Hari peringatan lahirnya Pancasila 1 Juni dimaknai komunitas pemuda pemerhati lingkungan Kecamatan Kayen dengan mengadakan aksi dengan menolak segala hal yang membecah belah NKRI dan mendukung pelaksanaan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Aksi diikuti kurang lebih 100 perserta dengan melakukan konvoy perform out, pemaknaan butir Pancasila, pernyataan sikap rintas agama, dan diakhiri bagi-bagi takjil di tubuh Pancasila, Kecamatan Kayen. Ari Saputra Utama, koordinator aksi menuturkan, warga Kendeng menolak segala hal yang membecah belah NKRI, Kendeng, dan NKRI harga mati. Untuk acara hari ini, acara apa mas? Aksi apa? Kita ada dari komunitas KPPL, komunitas pemuda pemerhati lingkungan, memperingati hari kelahiran Pancasila. Terus nanti aksinya apa saja mas mas? Kegiatannya? Kegiatannya kita ada konvoy yang pertama, yang kedua ada performan art, yang memaknai putir-putir Pancasila. ada 23, ada pernyataan sikap dulur-dulur lintas agama untuk NKRI. Terus untuk inti dari acara ini apa mas? Sebetulnya, intinya untuk putvoi ini, supaya masyarakat tahu bahwa hari ini adalah hari kelahiran Pancasila. Terus apakah ada kayaknya dengan Kendeng? Ya, karena Kendeng, Kendeng dan NKRI adalah giga mati. Apakah ada kayaknya dengan Pak Priseman, dengan pendiriannya? Ya, kemungkinan begini mas, kalau berjalan dengan Kendeng, di situ pasti ada konflik, Pak Priseman. Nah, yang kita inginkan, di Kendeng tidak ada pemecah belah. Harapan kita, supaya Kendeng dan NKRI tetap bersatu dan giga mati. kemudian kita finish.